Intro Oke halo guys balik lagi di IM channel Dan ini di episode ke 29 kita di series AC Milan Master League Pass 2020 Oke jadi di episode kali ini Seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya Kita bakal menghadapi Liverpool di International Champions Cup Asia Di episode ini gue bakal mainin satu pertanyaan doang Yaitu menghadapi Liverpool di match day pertama Oke dan mungkin juga bakal gue lakukan pergerakan transfer Gue bakal datangin satu pemain lagi Bukan cuma satu sih Tapi untuk di episode ini Cuma satu pemain bakal gue datangin Gue bakal usahin datangin pemain ini Dan langsung aja gue tunjukin kalian Nah ini dia Kyle Walker-Peters Beberapa kali dari kalian mungkin udah pada tau ya Ini pemain Tottenham Hotspur di Real Life Setau gue Tapi Kayaknya udah dibeli sama Sotenten di series ini Jadi Kyle Walker-Peters ini gue bakal Rencananya gue bakal Beli Dengan Cara gue tukerin dia sama si Andrea Conti Dan kalian bisa liat tadi statistiknya itu bener-bener bagus banget Dan mungkin dia ini bakal cocok sekali untuk main sekitar babak kedua Karena bakal sangat membantu untuk defense Lari pun bagus, stamina, segala macem kan Jadi Sangat membantu Harga 10 juta euro Kalau misalnya liat Gak terlalu mahal sih Tapi Release clause-nya 14 juta Kalau misalnya kita mau langsung bayar Itu gak bisa Karena kita kurang sekitar 2 juta euro kan Jadi Gue bakal coba tukar dia sama Andrea Conti Dan sekaligus gue bandingin ya Ini dia Andrea Conti itu umurnya 26 tahun Selisih umur dia itu Sama Kyle Walker-Peters 3 tahun Jadi Kyle Walker-Peters itu 3 tahun lebih muda dari Andrea Conti Kalau misalnya juga statistik Conti Bisa dibilang kalau masalah lari Fisik Memang kalah Conti Tapi masalah Ball control Dribbling Conti yang menang Balik lagi Conti udah 26 tahun Overallnya 76 sekarang Walker-Peters Overallnya Unggul 1 Dan umur Jauh lebih muda Jadi Gue bakal coba Tukar main ini Hopefully sih bakal diterima ya Tapi Gue gak tau lah Entah bagaimana Tapi kalau misalnya liatnya Kita barter Gak ada opsi untuk menambah uang kan Jadi artinya Bakal lancar sih Sepertinya Pihak Southampton Bakal sangat setuju Untuk kita tukar Pemain ini Dan hopefully bakal diterima Terus untuk gaji Mungkin gue bakal kasih 25 ribu ya Atau Gue soalnya Takut ditolak sih Kita bakal kasih 29 ribu Atau 25 ya Bentar Kalau 25 ribu Bisa dibilang murah sih Walaupun Kenaikan gajinya itu jauh Jadi mungkin Gue bakal kasih 29 ribu euro Per pekan Bisa dibuletin lah Jadi 30 ribu euro Oke Terus untuk maksimal kontrak 3 tahun Seperti biasa lah Jarang kita dapat Main yang maksimal kontrak 5 tahun kan Jarang Terus gue kasih Appearance bonus juga Supaya dia Dan negosiasinya Semakin mulus Oke Jadi langsung kita Lempar tawaran ke Southampton Hopefully sih Bakal diterima Oke jadi Untuk negosiasi itu aja Di episode kali ini Kita bakal fokus dulu Menghadapi Liverpool Di ICC ini Dan Di awal musim tahun lalu kan Di musim lalu Kita Gak Memenangkan trofi tersebut Dan mungkin ini adalah Kesempatan kedua kita Untuk Memenangkan Trophy International Champions Cup Menghadapi Liverpool Tim Bisa dibilang Tim terkuat lah Salah satu tim terhebat Di dunia saat ini Tim sepak bola tentunya Dan Mereka adalah Juara bertahan UEFA Champions League Musim lalu Dan ini adalah Pertandingan yang sangat bagus Kenapa? Karena kayak Akan menjadi Pertandingan Uji coba juga kan Ya Mungkin Kita bakal ketemu Kemungkinannya ada Kita ketemu sama Liverpool Di Musim ini Di UCL Karena belum ada pengumuman Group stage sama sekali kan Jadi Kemungkinan kita ketemu ada sih Jadi ini adalah Pertandingan Uji coba Uji coba Kita juga bisa Mengetahui seperti apa Kedalaman skuat mereka Seperti apa Statistik Secara permainan Kita bisa baca gitu loh Jadi Ketika pas kita ketemu Enggak langsung kayak Kaget kan Enggak Jadi Kalau misalkan kita Bisa menang di episode kali ini Bakal jadi bagus banget lagi sih Apa sih ngomong gila? Bakal lebih bagus lagi Maksudnya Oke Kalian bisa lihat Starter line up Kita di Pertandingan kali ini Dan kalian bisa lihat Di sebelah kanan Liverpool Gila Van Dijk 91 overrating Yang gue Ngeriin sama Liverpool sih Arnold Nama Robertson Itu crossingnya Bahaya banget Gila-gila Dan Yang paling tinggi Overall ratingnya Virgil van Dijk Keepernya Alisson 90 overall rating Gila ini bakal jadi PR dari Kedua striker kita Sini Oke Jadi langsung kita mulai ya Ibrahimovic dan juga Van Dijk Akan berhadapan Di pertanian kali ini Sangat seru sekali Tentunya Oke Kita main di Mana nih Stadiumnya Ufsted Stadium ya Ufsted Stadium Gue gak tau Lokasinya dimana Yang jelasnya Kita bakal main Udah disebutin Tadi kita main di Asia Oke Oke jadi para main Sudah masuk ke lapangan Lihat kapten Kesebelasan Liverpool Bukan Si van Dijk Tapi si Alisson ya Sebenernya sih Kaptennya Mesti Lallana kan Karena Milner dan juga Henderson Gak main Jadi antara Lallana sama Si van Dijk Gue gak tau Kenapa si Liverpool ini Jurgen Klopp Milih si Alisson Ini udah aturan PES sih Oke Kalian bisa lihat Superter hadir Gila banyak banget Sini Dan ini bakal jadi Debut dari Beberapa Pemain kita Seperti Halilovic De Rossi Dan juga Beberapa lainnya Ntar bakal gue mainin Tapi ini adalah Debut non kompetitif Bukan pertandingan resmi ya Bukan Pertandingan resmi Ini adalah Pertandingan persahabatan Oke kalian bisa lihat Starter lainnya Buat kita 4-4-2 Kalian bisa baca sendiri Dan yang bakal debut Gue bacain adalah Halilovic Dan juga De Rossi Oke Dan hopefully De Rossi bisa membantu Dan gue sangat yakin sih Optimis aja sih Dengan De Rossi Bisa dibilang Sangat berpengalaman lah Oke Buat Liverpool 4-3-3 Seperti biasa Formasinya Jurgen Klopp Lihat gila Right backnya Alexander Arnold Gila gak sih Dan kalian bisa lihat tadi Trio nya ada Firmanza Trio Firmanza Firmino Mane salah Oke jadi langsung kita mulai pertandingan Ini dia Kick off Bawa pertama antara AC Milan Dan juga Liverpool Di match day pertama International Champions Cup Udah dimulai Come on For AC Milan Di Tentunya pertandingan persahabatan Oke Langsung menyerang kita Marcello Langsung kasih ke Franky Casey Balik Marcello lagi Kesempatan pertama mungkin Masih Marcello Langsung kasih ke tengah Aduh Gak ada pemain tadi Seharusnya Kalilovic Tapi Agak jauh Oke Firmino Langsung kasih belakang Ada Mane Kedepan ada Mohamed Salah Kamu dapat Lalaan sekarang Oke Melih bersih sekirah Robertson Oke Kuasa bola sekarang Kita ada Marcello Kasih sekiri Ada Franky Casey Masih Casey Kasih Ibrahimovic Aduh Masih saya direbut sama Mohamed Salah Oke De Rossi Kasih ke Lilovic Ada Rafael Sekarang Coba untuk melih bersihkan Kita ada Rakitic Kasih ke tengah Ibrahimovic Wah gila sih Agak mengganggu tadi Dari Alexander Arnold Kesempatan dan Corner kick Ivan Rakitic Bakal ambil ya Kemana Rakitic Langsung kas ke tengah Ada Ibrahimovic Aduh Ditinjuk luar sama Alison Baker Sayang sekali Ibrahimovic Oke Halilovic sekarang Oke Masih Halilovic Wah enak juga nih Dipake kontrol bol oke Kasih ke konti Tengah Aduh Lagi-lagi Masih bisa dibuang Sama Center back Liverpool Oke Romanyoli Dapet Good job Kas ke tengah Ada Lovic Ada Rossi Sekarang Ada Frankie Casey Mulai bersih sekir Kita ada Marcelo Masih Marcelo Kas ke tengah Ibrahimovic C'mon Wah gila Masih bisa tetapi Sama Alisson Loh Enggak semudah itu Bisa membobol Gawang Alisson Enggak semudah itu Ini yang gue bilang tadi Bakal jadi PR sih Terutama buat Ibrahimovic Robertson sekarang Langsung kas ke depan Ada Firmino Dapet boteng Oke Good job Aduh Gak dapat Sayang sekali Mane Kas ke Firmino No Balik badan C'mon Oke good job Masih bisa ditepis Sama Donnarumma Ini yang Bahaya banget sih Balik badan Apalagi Gak usah diragukan sih Finishing part of Liverpool Gak usah diragukan banget sih Udah Bagus banget Dan itu tadi Sangat berbahaya sekali Masih bisa diselamatkan Sama Donnarumma Oke Matip sekarang Balik ke Virgil van Dijk Balik matip lagi Lihat Tipikal Liverpool banget tuh Pasing-pasing pendek Lihat ada ruang kosong Langsung Lompaskan Taktiknya si Jurgen Klub tuh Oke Rakitik sekarang Masih rakitik Kasih ke Rafael Oke Depan ada Halilovic Direbut sayang sekali Oke Dapet lagi Leo C'mon Shit Oke Free kick Dapet free kick kita Dan si Leo Tadi di tackle Lama Van Dijk Lihat kesakitan Aduh Jangan bilang Dia jedera lama sih nih Ini udah fix jedera sih Masuknya Dari Ekspresi pun udah jelas banget kan Dia cedera Wah gila sih Walaupun kena bola Tapi itu kaki Kencang sih Oke Dan free kick Kesempatan pertama buat kita Gue bakal coba Kasih ke Marcelo ya Fully bakal goal nih Oke Marcelo Come on Oke Marcelo Come on Marcelo Lapet please Goal Yes Come on Itu dia Come on Marcelo berhasil mencetak goal Free kick ke Gawang Liverpool Come on Forza Milan Gila itu goalnya Bagus banget sih Gila Wah gila itu Pojok dan wantul tiang Si gila Si goal luar biasa Dan ini mungkin bisa dibilang Salah satu kelemahan Alisson sih Kita bisa manfaatin nih Karena Udah liat kan Pertandingan manapi Barcelona Liverpool kan Dicetakin lewat goal free Tuh Oke good job 1-0 buat Milan Ini modal yang sangat bagus Mencetak goal Lebih Dulu daripada Liverpool Oke Casey sekarang Kasih ke Lilovic Ada Leo Btw sorry Kalau misalkan kalian dengar Suara motor Oke Bila apa Tama van Dijk Soalnya di samping rumah gue Ini bengkel Jadi wajar lah Kalau ada suara motor Gajelas Oke Kita sekarang Kasih Salah Siskan mereka ada Arnold Come on Oke Good job Marcelo Masih bisa direbut Kasih depan Masih bisa dipotong Dapat Come on Dipotong Dan itu dia Babak pertama telah selesai Half time missile Dan AC Milan Unggul Lewat goal free kick Yang sangat luar biasa Dari Marcelo Di menit ke 37 Kejap Modal yang sangat bagus Dan kalian bisa lihat Statistik kita 59% Ball position Terus 2 shot on target Dari total 2 percobaan Mereka Shot on target Kita sama Tapi mereka Lebih unggul percobaan Crossing kita Udah bagus Udah 4 crossing Lawan Liverpool Lagi Oke Good job Hasil yang bagus Statistik Di bawah pertama Oke Halfway di bawah kedua Kita bisa lebih Bagus lagi Oke Babak udah dimulai Antara Milan Dan juga Liverpool Virgil van Dijk Kasih ke Joel Metip Nabi Keita Kasih ke Fabinho Oke Kedepan ada Roberto Firmino Mas Firmino Nope Oke Good job Direbut Aduh Dapat lagi Kasih sekiri Ada Robertson Sekarang Langsung crossing Buang Come on Oke Good job Dero si Menyelamatkan Gaung kita Harus kebobolan sih Kalau si Dero si Gara itu Bakal fix Kebobolan kita Soalnya udah kosong Banget tadi Oke Core kick Arnold bakal ambil Ini bakal banyak sekali Arnold Kas ke tengah Buang Come on Oke Good job Jatuh tadi si Boateng Robertson lagi Lagi Kasihkan mereka Darnold Marcel Oke Good job Marcelo Direbut tadi Sangat bagus Nope Jangan kesalahan Please Marcelo Nope Oke Boateng Astaga Salah passing Masih Keita sekarang Shooting Astaga Dua blunder Pemain kita Apa-apaan Coba gila Nabi Nabi Keita Mencetak Gol Di Menit 52 Dan mencetak Gol Skor Penyama Kejulukan Lagi Aduh Padahal tadi Marcelo Bisa diatasi Cuma Boateng aja Yang Pastinya Rada ngaco Tadi Dan Finishnya Dari Keita Udah Bagus Banget Situ Sumpah Lihat Bah Padahal bisa Dibuang Bisa kasih Marcelo Dan Lihat Shoot power Kekuatan Tendangan Dari Keita Keras Banget Dan terarah Aduh Sebenernya Mau dikasih Ke Boateng Marcello Tadi Cuma Marcello Gerak Ke kiri Satu Sama Score Sementara Casey Oke Dremovic Sekarang Masih bisa Direbut Sayang Sekali Oke Beradapat Lagi Tapi Kasih Rafa Leo Langsung Shooting Aja Mungkin Leo Aduh Gak Semudah Itu Membobol Gawang Alisson Itu Bola Yang Sangat Mudah Untuk Dijangkau Oleh Alisson Becker Tentunya Oke Robertson Sekarang Come on Leo Dapat Please Sayang Sekali Oke Langsung Kasih Kedepan Mereka Oke Good Job Ah Gak Apa Tapi Sayang Sekali Casey Coba Untuk Merebut Oke Romanyoli Sekarang Masih Romanyoli Kasih Kedepan Ada Ibrahimovic Balik Belakang Ada Lovic Come on Kasih Rafa Leo Sekarang Melebar Sisi Kanan Adivan Rakitic Kasih Ketengah Aduh Sayang Sekali 15 menit Terakhir Plus Injury Time Kesempatan Kesempatan Kita Sayang Sayang Sekali Come on Please Rakitic Rebut Oke Good Job Astaga Pelanggaran Kata Wasit Aneh Sekali Ya Shit Man Astaga Parah Itu Udah Bola Lo Dapat Salah Satu Kekurangan Dari Wasit Pes Oke Kita Mesti Melakukan Pergantian Men dulu Teo Masuk Ganti Marcelo Terus Siapa ya Calvert Lewin Mungkin Atau Rebic Yaudah deh Calvert Lewin Ganti Lewo Terus Calno Ganti Ali Lovic Pak Kueta Ganti Rakitic Udah Berapa Satu Dua Tiga Oke Udah Empat Tama Pak Kueta Satu Lagi Ben Asher Ganti Casey Oke Udah Lima Dan Tonali Kayak Gak Bakal Main Laksal Gantiin Conti Soalnya Kita Lebih butuh Ke defense Juga Kan Mane Liar Banget Tuh Larinya Oke Jadi Udah Nampain Tonali Gak Bisa Main Nih Yaudah deh Mungkin Untuk Di Pertanian Selanjutnya Ada Kesempatan Buat Starter Juga Oke Jadi Udah Nampain Sekal Gus Kalau Kalau Saya Lihat Halilovic Casey Rakitic Marcelo Dan Juga Conti Kita Tarik Oke Joy Gomez Kasih Ke Nabi Keita Mohamed Salah Sorry Buateng Sekarang Oke Berosi Pak Kueta Balik Calno Oke Ada Ibrahimovic Talvert Lewin Kasih Sekarang Kita Mungkin Oke Masih Dapat Kita Oke Lukas Laksal Sekarang Main Direk Dapat Kemon Aduh Calvert Lewin Lumayan Telat Tadi Respon Boberto Firmi Oke Good job Daniel De Rossi Serang Terakhir Ada Calano Oke Backhill Ada Calvert Lewin Kasih Sekarang Kita Oke Sit Kita Dapat Free Ini Daerahnya Bagus Sengaja Tadi Kas Ketengah Supaya Dapat Free Kita Kita Ini Daerahnya Bagus 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 Fabinho Yang Langgar Calvert Lewin Kita Coba Lihat Ripley Oh Tickle Telat Keras Sampai Jatuh Oke Kita Dapat Free Kick Jangan Pak Gueta Calano Calano Oh Wow Jauh Banget Si Ini Leman Susit Oke Tidak Coba Calano Calano Langsung Shooting Calano Come On Yes Come On Forza Melan Dan Hakan Calano Berhasil Mencetak Gol Dramatis Sumpah Hakan Calano Gila Di Menit Menit Akhir Dan Bener Apa Yang Gue Bilang Kelemahan Alisson Baker Adalah Goal Free free kick gila loh calon nolu wah ini mengalahkan Hai golnya Marcello sih lewat golnya Marcello lah gila wah gila sih 21 buat Milan oke lihat Marcello bagus banget Marcello lagi calon nolu lihat wah gila sih itu nggak bisa dijangkau malisan good job 21 gol free kick terbaik yang pernah gua cetak di seri sini good job 21 kita mesti lebih ke defensif Oke dapat lagi kita langsung kasih bremovic mon aduh di tekel sama Joey Gomez di Bromovic terjatuh ke Fabinho sekarang berapa menit juritan tiga menit lumayan lama dan sekarang kondisinya mereka lagi pengen bol nih Origi Aduh Origi masuk lagi spesial cetak gol menit akhir-akhir tuh laksal Oh aduh corner kick dah oke fokus-fokus ini corner kick bayang banget sih salah bakal ambil Oke dikasih pasing pendek mungkin Oke bener kasih pasing pendek Monde Rossi dapet wah bagus sekali derosi good job Ibrahimovic sekarang kemungkinan kesempatan Ibrahimovic belum habis ternyata langsung kasihkan kita Aduh terlalu lama Ibrahimovic sheet mereka lagi tembol nih Origi Oke good tackle Astaga free kick free kick siapa tadi hadero sih kalau gak salah Wah sumpah siapa bakal ambil nih antara Firmino sama salah nih Wah gila Romanyoli jaga block please oke Nope Wah ditinju sama keluar dona rumah sama dona rumah tadi untungnya sih Wah gila untung masih bisa di block kalau Arnold yang ambil bakal habis kita soalnya free kick-nya Arnold tuh udah bagus banget dan corner kick ini masih bahaya banget sih gua Oke salah bakal ambil lagi-lagi langsung kas ketengah buang please Nope Oke dan itu dia full time missile AC Milan berhasil mengalahkan juara bertahan UCL musim lalu dicetak dari Marcelo dan juga calon olu dua-duanya gol free kick yang sangat-sangat cantik gila terutama golnya calon olu sih itu gua sangat-sangat terkesan sangat-sangat bangga dengan gol tersebut karena bagus banget kan Oke dan kalian bisa lihat statistik kita 52 persen perposition Oke 4 shot on target dari 4 percobaan mereka 6 shot on target dari 9 percobaan gila 9 percobaan banyak banget loh itu Oke dan menurut gue ini adalah awal yang bagus sih dari para pemain kita telah mengalahkan Liverpool tapi jangan senang dulu pasti mental bakal berbeda dan juga atmosfer kan kalau di UCL beda cerita lagi tuh Oke dan kalian bisa lihat hasil di sebelah Oke kalah setara dan juga Celtic imbang sentar kita menang menghadapi Liverpool dengan skor 21 menarik dan coba lihat kelas menah lihat saat ini kita ada di punggungja kelas men di bawah kita ada Gala Setara dan Celtic Liverpool ada di posisi paling bawah Oke karena mereka kalahkan sementara Gala Setara dan juga Celtic mendapatkan satu poin masing-masing dan Liverpool sih menurut gua minimum dia mereka bakal finish di peringkat kedua minimum itu minimum setidaknya mereka bakal finish di peringkat kedua nggak mungkin sih kalau misalkan mereka kalah mas Celtic kan itu mustahil sih apalagi sama si Galas Setara ya antara klub itulah kita coba cek message apakah ada balasan dari Southampton ternyata belum dan ternyata Rafael leau cedera Oke sampai bulan Agustus ya pokoknya Agustus sekarang kan udah bulan Agustus ya kalau gak salah enggak sampai sebulan lah istilahnya paling lama seminggu sih Oke kita cek ada manager offer dari national team Oke sepertinya bakal banyak tim yang menawar kita sih dan tentunya bakal gua tolak jelas karena apa ya temanya di series ini tuh gua nggak bakal ngelatih national team satupun Italia pun gua nggak bakal latih karena balik lagi kita misinya untuk mengembalikan AC Milan ke masa kejayaan bukan melatih timnas Oke jadi kalian mesti dengar baik-baik ya dan menariknya Krosya dan juga Brazil menawar untuk kita jadi pelatih menarik sih tapi sorry banget gua mesti tolak ya Peral menurut gua melatih Krosya kita bisa latih Modric Rakitic dan juga beberapa kan Marcel Marcelo pun bisa kita latih di Brazil Oke jadi kita bakal next ya hopefully bakal ada balasan dari sepertinya bakal ada sih Oke dan hopefully bakal diterima ya Oke kita coba udah masuk tanggal 5 Agustus Oke kita coba lihat Oke Ben Davis dibeli sama Juventus cukup mahal aduh ditolak Oke Southampton nolak tawaran kita untuk mendatangkan Kyle Walker Peters lihat negotiation breakdown kita coba cek message dulu ya Oh iya benar sih tolak Hai dan dia bilang bahwa Kyle Walker Peters adalah seorang pemimpin di klub mereka gua nggak yakin sih pemain muda seperti yang mana ada yang kayak pemimpin kan maksudnya mereka punya pemain yang lebih profesional sebelum selain si Kyle Walker dan gua yakin pasti kayak mungkin dia tolak gar akibatnya itu gajinya terlalu kecil ya Oke nanti mungkin di next episode gua bakal coba menaikin kajinya Oke dan kita coba cek schedule ya Oke ini dia untuk episode selanjutnya gua bakal mainkan dua pertandingan pertandingan match day kedua di CCA terus di sama sih di International Champions Cup kita bakal menghadapi Celtic dan juga Galatasaray memainkan match day kedua sekaligus pertandingan terakhir kita di International Champions Cup dan kalau misalkan kita mau menang sih kita mesti melawan menghadapi mengapa ya Sorry kalau misal gua belibat ya mesti menang menghadapi Celtic kan kita udah 6 poin tuh kalau misalkan Liverpool menang kan 3 poin jadi masih bisa sih Liverpool memburuk kita tapi kita mesti menang sih kuncinya menghadapi Celtic dan gua sangat-sangat optimisi dari permainan kita dan kemungkinan dua pertandingan tuh gua bakal rotasi ya mainkan parmen muda sekaligus tonali Oke jadi untuk episode ini kalau misal evaluasi lah pertandingannya kalau misal juga kasih gua kebesaran beberapa pemain-pemain yang free agent yang bagus ataupun pemain yang murah dan berkualitas Oke jadi itu aja dari gua jangan lupa like comment dan subscribe I'm not crying cause you left me on my own I'm not crying cause you left me with no warning I'm just crying cause I can't escape what could have been Are you aware when you set me free all I can do is let my heart bleed